Pada Senin sore dijadwalkan Komisi 1 DPRD Merangin melakukan hearing dengan Badan Kepegawaian Daerah terkait polemik pelantikan Aslan 3 dan 4 yang dilakukan Bupati Tengah Malam beberapa waktu lalu. Namun Dewan menolak para pejabat BKD yang hadir karena Komisi 1 menginginkan Kepala BKD yang hadir langsung. Ketua Komisi 1 Sukadi mengatakan, jika hanya staf yang hadir dipastikan tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Untuk itu Komisi 1 akan menjadwalkan ulang hearing dengan BKD. Apapun hal yang membuat Komisi 1 memanggil pihak terkait karena diduga banyak persoalan dalam pelantikan. Di antaranya cucuk cabut pejabat menjelang pelantikan, adanya pejabat yang tidak jadi dilantik padahal sudah hadir, dan yang paling utama adanya isu jual beli jabatan dalam pelantikan. Keluar dari masyarakat informasinya akan ada kegancilan. Jadi dengan pertemuan hari ini ternyata dari Kepala BKD yang hadir, yang hadir setelah. Jadi kami sebagai wangil masyarakat belum menerima. Jadi saya kepinginnya ketemu kepada Kepala.